Link start Yo Mina, selamat datang di konten Bacain Leg Novel Untuk edisi dari Sword Art Online Vol. ke-21 Dan ya, Vol. ke-21 dari serial Leg Novel Sword Art Online ini itu sendiri Akan menjadi pembuka untuk kelanjutan dari ceritanya Sword Art Online Season ke-4 Yang masih belum diketahui kapan bakalan dirilis Dan ya, langsung sajalah mari kita coba bacain beberapa bagian awal untuk isi dari Vol. ke-21 kali ini Nah, untuk latar waktunya itu sendiri, Vol. ke-21 ini tuh bakalan mengambil latar waktu 1 bulan Sejak kembalinya si Kirito dan Asuna ini tuh dari Underworld Dan untuk bagian pertamanya itu sendiri, diisi dengan percakapan antara Kirito dan Kayaba Kayaba yang mempercayakan benih dunia atau desit kepada Kirito Untuk menjadi cikal bakal harapan bagi teknologi manusia di masa depan Kayaba juga percaya, kalau ke depannya, benih dunia ini tuh akan menjadi penghubung bagi semua manusia Hmm, metaverse Lalu prolog pun berganti kepada point of view-nya dari karakter si Kirito itu sendiri Yang mana pada bagian kali ini tuh, kita diberikan informasi pribadi mengenai Kirito Kirito mengatakan kalau selama ini itu dia tumbuh dan besar dan dirawat oleh keluarga bibiknya Yaitu Kirigaya Midori, yang merupakan ibu kandung dari Suguha Nah, dalam masa lalu Kirito, Kirito ternyata sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya Yang mana orang tua kandungnya itu sendiri telah meninggal dunia akibat sebuah kecelakaan mobil Nah, Kirito pun juga menyebutkan kalau nama ayahnya itu adalah Yukito Narusaka Dan nama ibu kandungnya itu adalah Aoi Narusaka Yang baru saja ia ketahui sejak ia duduk di bangku kelas 2 SMP Nah, masih dalam point of view-nya dari karakter Kirito Kirito mengatakan kalau sifat kartu tarikannya terhadap dunia teknologi itu diwariskan dari kebiasaan bibiknya Yang juga bekerja di bidang teknologi Nah, pada bagian ini juga, Kirito juga sempat menyinggung mengenai pesta ulang tahunnya yang bakalan diadakan pada tanggal 7 Oktober nanti Kemudian kita masuk ke dalam inti cerita dari volume ke-21 leg novel Sword Art Online ini itu sendiri Yang mana pada saat ini, Kirito dan Yui sedang berada di dalam sebuah ruangan Tepatnya itu adalah kamarnya si Kirito Ya, Kirito dan Yui sedang sibuk untuk menentukan hadiah apa yang harus diberikan kepada Asuna sebagai kado ulang tahunnya Pada tanggal 30 September nanti Yui menyarankan kepada Kirito untuk membeli kado tersebut secara offline Akan tetapi, Kirito masih saja bingung mengenai benda apa yang harus ia berikan kepada Asuna Dan karena pada waktu tahun sebelumnya, Kirito telah memberikan sebuah shell yang menjadi salah satu benda yang bermanfaat pada musim dingin tahun lalu Dan di dalam kebingungan tersebut, Kirito akhirnya memutuskan untuk membeli kado tersebut secara offline Seperti apa yang disarankan oleh Yui, anaknya Namun sebelum melakukan hal tersebut, Kirito ingin terlebih dahulu dive in ke dalam New Aincrad yang ada di Alo Kemudian, Kirito pun menyuruh Yui untuk pergi terlebih dahulu ke dalam Alo Sedangkan ia masih terpaku ke luar jendela kamarnya Melihat siluet gedung pencakar langit yang ada di luar kaca kamarnya Mengingatkan kembali mengenai masa-masa indah dan kenangan pahit atas kematian dari Yu-Gi-Oh, sahabat terbaiknya selama bertarung di Underworld Dan tak ingin terus merasakan kenangan pahit tersebut, Kirito pun akhirnya login untuk masuk ke dalam Alo Nah, untuk bagian pertama dari lag novel Sword Art Online Volume ke-21 ini mungkin sampai disini dulu Dan untuk bagian keduanya mungkin aku akan coba buat di video yang terpisah Dan tentu saja durasinya akan lebih lama daripada video ini Dan akhir kata, terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa subscribe dan jangan lupa yang namanya komentar mengenai konten storytelling kali ini Agar konten baca novel kali ini itu lebih baik lagi ke depannya Dan ya, itu sajalah dulu untuk video kali ini Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya Ciaani Terima kasih telah menonton!